Prof. Muradi, kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Horil Anam dan teman-teman aktivis mahasiswa, saya khawatir Jawa Barat ini ada bom waktu akibat kelincahan tadi barangkali ya Prof ya, karena sudah sangat lincah dalam masalah ini. Ya, begini, kalau saya sih melihat dari pola dari teman-teman KPK yang satu-satu kemudian tadi Mbak Lola juga menyampaikan ada hal yang lain di luar KPK memang ini kan pekerjaan yang tidak ringan ya kita berkali-kali mengingatkan misalnya katakanlah dulu waktu pertama kali ada TAP mungkin, pernah ingat ya TAP bahwa itu ada peluang terjadinya KKN, juga Pradenda sendiri kalau itu tidak dibubarkan, bukan dibubarkan kalau itu tidak diminimasi, mungkin akan jadi masalah besar karena banyak yang kemudian penumpang liar atau penumpang gelap yang memang menjadi bagian penting dari situ nah, yang kedua, tadi yang soal saya gini melihat kayak DPRD sendiri, DPRD sendiri memang problemnya agak berbeda dengan teman-teman di provinsi ya kalau di DPRD kan banyak kemudian mereka, dua itu target mereka pertama memang orientasi elektoral ya yang kedua memang gaya hidup tapi kalau teman-teman di Kepala Daerah kan justru malah yang agak unik sebenarnya soal kebutuhan elektoral yang biasanya kalau nanti mungkin teman-teman Pak ICW dan KPK bisa mempertegas itu lihat satu tahun sebelum pilkada, sebelum pil pemilu gitu ya itu memang agak intensitas terlalu tinggi makanya saya waktu pas kemarin sempat mungkin Mbak Ipi atau Mbak Lola pernah dengar juga waktu pendekat perdebatan soal setahun terakhir polisi, kejaksaan, nggak boleh melakukan proses kasus ya tapi KPK nggak bisa, KPK tetap berjalan itu saya secara soal madib seju banget karena justru setahun sebelum pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu lagi besar-besarnya orang melakukan tindakan yang sedia menyimpang dan sebagainya termasuk di Jawa Barat katakanlah misalnya kemarin soal yang sampai hari ini sesi menunggu nih Mbak Ipi misalnya katakanlah soal keberlangsungan soal dayana ribah yang menangkap beberapa, KPK menangkap beberapa anggota DPRD ya karena sebenarnya ada beberapa yang masih panas dingin nih Mbak Ipi ya ini artinya memang ada nggak, mungkin orang lupa menerima 50 juta, 50 juta, dipikir cuma dana baik-baik mereka juga masih panas dingin sebenarnya saya pikir kalau itu kemudian diproses aja lebih lanjut maka efek jerahnya akan nambah gitu Mbak Ipi terutama misalnya teman-teman di DPRD kan, di DPRD Jabar ini hampir mungkin 60% baru ya baru artinya mereka polos-polos lah masih pengen masih coba-coba masih diajari sama teman-teman yang 40% tadi peluang itu mungkin saya bisa saya kira menjadi peluang buat teman-teman KPK dan juga teman-teman CW yang memberikan stimulasi edukasi dan sebagainya nah yang kedua saya kira yang penting juga dalam konteks Jabar ini adalah memang apa namanya political will ya saya kira gubernur kemudian juga kepala daerah juga harus menjadi yang di depan walaupun nanti banyak orang khawatir kena tulah ya balik sendiri kayak kasus itu misalnya apa Menteri Sosial itu kan wah anti korupsi kelamanya ternyata gak nyami satu tahun dia kena atau termasuk dulu waktu-waktu kasus pejabat PSBI ketika banyak anggotanya masuk ke di prosedur di KPK jadi kalaupun memungkinkan misalnya memang langkah KPK sudah betul teman-teman di CW mungkin nanti dengan akademisi dengan anak dan kawan-kawan bisa melakukan stimulasi yang sama karena kalau misalnya di beberapa yang lain saya kira teman-teman KPK ICW juga sudah mulai bersama ya misalnya beberapa teman-teman yang berkata soal bagaimana pencegahan dan sebagainya karena betul tadi yang disampaikan Kang Eris banyak mereka menganggap bahwa hal yang biasa buat kita ya tadi apa stimulasi dan segala macam buat perdefinisi di KPK maupun di teman-teman di CW itu adalah cenderung mengarah kepada apa namanya gratifikasi dan sebagainya Mbak Ipi kira-kira selain penindakan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh KPK dalam aspek pencegahan korupsi terutama di Jawa Barat Mbak Ipi ya jadi seperti tadi sudah saya sampaikan memang sebetulnya rangkaian kegiatan KPK pada pekan lalu pekan tanggal 6 sampai dengan 10 September di Jawa Barat itu memang dalam rangkaian kegiatan pencegahan khususnya pelaksanaan tugas koordinasi dan monitoring yang pertama sebelum saya masuk ke sana mungkin saya juga ingin menambahkan tadi mungkin disempat disampaikan oleh Mas Anam ya apa terkait dengan kasus mungkin saya tidak akan membahas tentang kasusnya tetapi apa yang tadi disampaikan misalnya modus korupsi oleh anggota Dewan terkait dengan alokasi dana pokir pokok-pokok pikiran anggota Dewan dan sebagainya itu ya itu memang sebetulnya salah satu titik rawan yang memang KPK juga sudah petakan itu kenapa kemudian kemarin kami juga melakukan koordinasi dengan anggota Dewan karena dalam salah satu program pencegahan korupsi yang KPK lakukan di daerah khususnya dalam bentuk penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui yang kami rangkum dalam monitoring center for prevention itu ada delapan area intervensi yang kami lakukan penguatan kami lakukan pendampingan untuk peman-teman di daerah apa saja delapan area intervensi itu memang kami petakan dari pengalaman penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD ini kenapa kemudian kemarin kami mengunjungi DPRD karena memang kemitraan yang dibangun antara eksekutif pemerintah daerah dalam hal ini dengan legislatif anggota Dewan sangat erat kaitannya sehingga kemudian KPK tidak hanya melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah tetapi juga kepada legislatif sehingga kemudian kemarin beberapa warning begitu ya yang kami sampaikan di dalam pertemuan tersebut dengan salah satunya kemudian menyajikan statistik perkara itu yang KPK tangani di Jawa Barat sebenarnya bagian dari upaya untuk mengingatkan bersama bahwa masih banyak potensi atau titik rawan korupsi yang masih kerap dilakukan di daerah termasuk salah satunya yang melibatkan pada pelaksanaan fungsi ataupun kewenangan dari anggota Dewan khususnya terkait dengan penganggaran itu yang pertama area intervensi terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD kemudian kami juga melihat bagaimana potensi ataupun kerawanan pada proses pengadaan barang dan jasa ini juga masih cukup tinggi ini salah satu modus korupsi atau sektor korupsi yang termasuk yang terbanyak yang masih KPK tangani kemudian yang ketiga korupsi kepala daerah juga terkait dengan perizinan jadi mulai dari pemberian rekomendasi sampai dengan penerbitan perizinan oleh kepala daerah itu memang masih salah satu titik yang rawan korupsi dan masih kerap dilakukan oleh kepala daerah kalau tadi bicara mengenai pengadaan barang dan jasa kita bicara mengenai sektor belanja daerah itu salah satu yang juga masih kerap dilakukan nah selain itu juga pada sektor penerimaan daerah misalnya kita melihat bagaimana misalnya masih ada titik rawan korupsi pada retribusi ataupun pajak daerah maupun penerimaan daerah dari pusat itu kemudian salah satu area intervensi yang juga KPK dampingi adalah bagaimana melakukan optimalisasi pajak daerah ataupun penerimaan daerah untuk menghindari potensi kebocoran di sana terus kemudian ada juga bagaimana manajemen ASN ini karena kami masih melihat setidaknya dari 2016 sampai dengan 2020 tidak kurang dari tujuh bupati dan wali kota yang ditangani perkaranya oleh KPK terkait dengan jual beli jabatan jadi yang terakhir kemarin yang probolinggo kita saksikan sendiri bagaimana kemudian jabatan sebagai pejabat sementara kepala desa saja itu bisa di korupsi begitu ya diperjual belikan dengan dana 20 juta per jabatan dan upeti sewa tanah bengkok ataupun tanah kas desa sebesar 5 juta per hektarnya ini salah satu titik rawan yang juga KPK petakan sehingga kemudian manajemen ASN yang mendorong pada penerapan sistem merit menjadi salah satu yang juga KPK dorong untuk dilakukan perbaikan di pemerintah daerah kemudian juga ada manajemen barang milik daerah atau BMD atau aset daerah ini salah satu potensi kerugian keuangan daerah yang bisa kita tutup dari area ini kemarin dalam rangkaian kegiatan kami di daerah di Jawa Barat kami ikut mendampingi atau ikut memfasilitasi bagaimana proses penertiban aset di Pemkot Jawa Barat itu yang kemudian melalui proses sertifikasi reguler ada sebanyak 202 sertifikat kemarin yang berhasil diserahkan jadi KPK memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan kementerian ATR BPN yang meliputi kantor-kantor wilayah ataupun kantor pertanahan di seluruh Indonesia untuk mendorong proses sertifikasi kenapa kami mendorong sertifikasi? karena ini sebagai salah satu upaya untuk menertibkan aset untuk menghindari potensi beralihnya ke pemilikan aset karena legalitas yang tidak dimiliki oleh Pemda terhadap asetnya kita juga suka mendengar bagaimana Pemda membeli asetnya sendiri karena sebetulnya alas hat, dokumen, dan lain sebagainya itu yang tidak tertib, tidak ada pencatatan yang baik nah ini yang kemudian salah satu yang kita dorong juga untuk dilakukan penataan dan yang terakhir terkait dengan tata kelola dana desa jadi kalau Mbak Lola bilang di semester 1 2021 ini termasuk salah satu sektor korupsi yang terbanyak memang kami melihat masih banyak kerentanan dalam tata kelola keuangan dana desa ini yang kemudian KPK juga ikut memberikan perhatian di sana nah melalui monitoring center for prevention di delapan area intervensi ini kemudian kami turunkan ke dalam memang ini sangat teknis begitu ya ada 34 indikator yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam 70 sub-indikator ini yang kemudian hal-hal ataupun aksi ataupun langkah-langkah upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan daerah karena ini yang kami petakan kalau upaya-upaya itu dilakukan kita berharap bahwa kemudian potensi atau celah korupsinya itu bisa kita tutup, bisa kita hindari ini yang kita lakukan dari upaya pencegahan tadi ya baik, menarik Mbak Ipi apa yang disampaikan apalagi tadi sudah memetakan mengenai banyaknya titik rawan korupsi ini saya mau ke Mbak Lola kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga titik rawan korupsi ini untuk mengurai benang kusut di beberapa titik rawan korupsi ini saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ipi sudah sangat teknis bahwa sebetulnya kalau bicara soal titik-titik rawan itu kan ada fungsi kontrol yang tidak berjalan dan fungsi kontrol ini apakah dari internal atau dari eksternal itu yang harus diperkuat tentu saja ditambah satu lagi mekanisme monitoring dan evaluasi salah satu indikator yang mungkin bisa digunakan itu soal kalau misalnya mengukur performa gitu ya atau kinerja dari lembaga tertentu buat saya salah satu hal yang mungkin bisa didorong gitu ya agar ada efektif kecil peluang terjadinya korupsi kinerja dari masing-masing lembaga atau organ pemerintahan itu harus di apa namanya dia harus dibarengi dengan anggaran artinya kalau tidak perform di sisi itu ya dia anggarannya harus dipotong gitu dia nggak boleh dikasih keleluasaan untuk punya anggaran yang sama di sisi lain tentu saja kita juga paham bahwa ada kecenderungan karena nggak mau anggarannya dipotong kemudian program kerja dipaksakan diselesaikan di tahun yang sama misalnya biar ada serapan anggaran nah dari situ juga sebenarnya kan ini modus yang sudah sering terjadi dan saya rasa kalau ada mekanisme kontrol dan evaluasi tadi gitu ya itu tidak akan dibiarkan terjadi karena kan setiap bulan kan maksud saya untuk organisasi kecil saja kita pasti punya rapat kerja gitu kita punya program kerja yang mau kita jalankan selama satu tahun ke depan otomatis pemerintahan daerah itu pasti juga punya hal serupa penganggaran sudah ada program apa yang mau dilakukan sudah ada bahkan ada juga penyesuaian lewat mekanisme APBD perubahan misalnya ya nah itu kan sebetulnya sudah bisa dipetakan gitu nah buat saya secara normatif tentu kita harus bicara soal bagaimana fungsi dan apa namanya mekanisme monitoring evaluasi dan apa kontrol internal maupun eksternal tersebut berjalan atau tidak gitu dan sudah harus mulai ada mekanisme reward and punishment gitu ya kalau misalnya memang tidak ada performa nah punishment tersebut tentu tidak tidak jangan dibaca selalu soal pidana gitu ada berbagai macam jenis atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk mempertegas bahwa paling tidak dari sisi regulasi implementasi peraturan atau kebijakan itu secara konsisten dilakukan gitu bahwa nanti mekanisme sanksinya bisa lewat administrasi gitu ya apakah penundaan apa namanya promosi promosi jabatan gitu ya atau misalnya penundaan untuk mendapat apa pelatihan peningkatan kapasitas dan lain sebagainya itu adalah mekanisme-mekanisme yang sebetulnya bisa ditempuh dan saya rasa bukan sesuatu yang baru gitu memang yang selalu jadi masalah adalah bagaimana kemudian ini apa namanya bisa dipastikan berjalan gitu dan berjalan bukan hanya secara formal tapi juga secara substansial gitu dia jadi dijalankan bukan hanya karena pengen nyelesaikan atau melakukan penyerapan besar-besaran anggaran karena ketika itu dilakukan sebetulnya potensi pertama potensi mala administrasi itu semakin besar dan kalau sudah ada potensi mala administrasi bukan tidak mungkin dia berakhir jadi korupsi gitu jadi hal tersebut yang juga harus dipahami dan saya rasa apa namanya disitulah kemudian peran penting dari kepala daerah gitu ya untuk melakukan kontrol karena pada akhirnya wajah mereka yang akan muncul gitu ya kinerja dari bawahannya kan itu refleksi dari sorry apa namanya refleksi dari kinerja bawahannya itu pasti akan tercermin dari wajah si kepala daerah gitu bagaimana dia bisa melakukan kontrol atas kinerja lembaga-lembaga yang memang ada dalam tanggung jawabnya baik Mbak Lola menarik saya ke Anam lagi mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lola mekanisme kontroling monitoring dan lain sebagainya anda melihat sendiri seperti apa mekanisme kontroling dan monitoring yang ada di Jawa Barat ini Anam saya lihat yang pertama justru monitoring dan kontroling tidak ada tidak ada sama sekali bisa dicek di websitenya Pemprov Jabar ataupun DPRD itu tidak pernah ada proyek yang dipublish disana titiknya dimana jumlahnya berapa dan lain sebagainya itu sudah tidak transparan apalagi monitoringnya saya pikir semuanya hanya formalitas dan normatif jadi disitu saja menjadi sesuatu yang memang indikasi besar saya tidak kaget bahwa banyak kasus korupsi di Jawa Barat yang kedua pemerintah Jawa Barat juga sebetulnya pada akhirnya dan aspirasi ini bukan jadi check and balances antara eksekutif ataupun legislatif legislatif ke eksekutif tetapi bahwa jadi kompromitif antara eksekutif dan legislatif makanya selama ini selama beberapa tahun ini bisa dibilang adem ayam aja antara DPRD dan juga eksekutif nah disini kan ada kecurigaan bisa jadi bukan hanya di legislatif praktik korupsi itu terjadi bisa jadi itu di eksekutif juga terjadi apakah di birokrat apakah di wilayah pimpinan apalagi kemarin bisa dilihat cek dari Jawa Barat juga tertangkap oleh KPK nah ini kan sebetulnya wilayah-wilayah pencegahan ini yang memang harusnya dilakukan oleh Pemprov Jabar misalnya ada aplikasi PIKOBAR saya yakin itu bagus aplikasi untuk PIKOBAR Jawa Barat untuk pengenanganan COVID kenapa tidak ada aplikasi untuk pengawasan korupsi misalnya ataupun aduan laporan masyarakat kenapa Pemprov Jabar tidak membuat kenapa DPRD Jawa Barat tidak pernah membuat Anda sudah mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini? Wah saya sudah sering sekali mengingatkan dari zaman kasus waktu pertama ada Bansos yang pertama PSBB bahasanya di Bandung Raya itu terjadi kekacauan kita sudah mengingatkan bagaimana Pemprov Jabar di aplikasi PIKOBAR itu ada aplikasi pengawasan aduan masyarakat tadi misalnya kata Mbak Lole dari ICW mengatakan bahwa pencegahan dari malam administrasi yang diedukasi itu bukan bukan birokrat atau pejabatnya tetapi masyarakat supaya bisa learning by doing mengawasi kira-kira pemerintahan mana yang memang malah administrasi itu masuk ke ombudsman mana yang memang korupsi ini masuknya ke kejaksaan ataupun ke KPK nah sebetulnya langkah konkret itu yang saya harapkan kepada KPK bukan hanya sosialisasi yang memang bisa dipakai jangka panjang learning by doing dengan masyarakat melibatkan masyarakat interaksi nah saya pikir pemerintah Jawa Barat jago lah bikin inovasi-inovasi gitu kenapa sih gak bikin inovasi untuk pengawasan kinerja pemerintahan sendiri kan itu menguntungkan juga untuk pimpinan gubernur Jawa Barat untuk ketua DPRD Jawa Barat nah ini goodwill ini yang memang belum saya dapatkan di promisi Jawa Barat ataupun memang di wilayah Indonesia di daerah manapun itu mungkin kan ya Mbak Ipi apakah ada proses pelibatan masyarakat untuk ikut serta mengawasi pencegahan korupsi ini Mbak Ipi ya tentu saja saya kira memang upaya pencegahan korupsi ini tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan KPK yang kemudian mendorong ataupun melakukan pendampingan sendiri begitu ya meskipun KPK juga sudah bersama-sama karena gini terkait dengan MCP ini kemarin kami bertanggal 31 Agustus telah mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan juga BPKP untuk bersama-sama ke depan mengelola yang tadi yang namanya Monitoring Center for Prevention karena kami berharap kemudian KPK tidak terlalu banyak terlibat pada aspek administratifnya aspek teknisnya dan itu bisa kita serahkan ke teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri karena ada 5 eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri yang memang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah jadi kita berharap nanti ke depan ini Kementerian Dalam Negeri juga akan mengambil porsi yang lebih besar dalam mengawal perbaikan atau penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penggunaan tadi tools yang sudah KPK bangun yaitu Monitoring Center for Prevention demikian juga dengan teman-teman BPKP lebih kepada fungsi tadi kalau Mbak Lola sempat sampaikan ini jangan-jangan karena fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal yang misalnya tidak berjalan sehingga upaya pencegahan pun juga tidak berdampak maksimal misalnya kami memang menemukan salah satu kelemahan pada sistem pengawasan di sana yang ini kemudian saya kira sudah sekitar 5 tahun terakhir KPK mendorong bagaimana dilakukannya penguatan kapasitas untuk aparatur pengawasan pemerintah atau APIP kita tahu bagaimana fungsi kelembagaan APIP yang kemudian ini juga menjadi salah satu kelemahan bagaimana dia bisa melakukan fungsi pengawasan efektif misalnya kalau secara struktur dia harus dibawa sekda dan bertanggung jawab kepada gubernur yang ataupun kepada bupati wali kota yang memang harusnya diawasi kemudian kita melihat lagi dari aspek jumlah yang memang masih sangat terbatas untuk pengawasan melakukan pengawasan dari sisi kapabilitas misalnya kompetensi apakah juga mereka yang ditempatkan sebagai pengawas ini memiliki kapabilitas yang cukup ini sehingga kemudian KPK juga termasuk ikut mendorong untuk dilakukannya penguatan kapabilitas pada tenaga-tenaga pengawasan pemerintah ini atau APIP ini begitu jadi saya kira memang persoalan ini kompleks begitu ya KPK mencoba membangun sistem dengan memperbaiki tadi dari hasil pemetaan yang kami lakukan dari penanganan perkara bahwa potensi ataupun titik rawan korupsinya itu ada pada beberapa area tadi misalnya dengan tadi melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan yang kita identifikasi ini bisa kemudian menutup potensi korupsi di sana nah dimana peran masyarakat kami ingin mengajak masyarakat sekali lagi mas Anam mungkin bisa menengok portalnya KPK namanya MCP tadi yang saya bilang ada di situs jaga.id ada menu jendela daerah di sana mas Anam bisa dibuka itu kita bisa masukkan misalnya mas Anam mau lihat bagaimana capaian pemerintah provinsi Jawa Barat atau pemerintah kota Bandung atau pemerintah kabupaten Bandung Barat misalnya atau pemerintah manapun dari ada 542 kabupaten kota dan provinsi di sana yang bisa kita cek bagaimana capaiannya terhadap 8 area intervensi tadi yang KPK lakukan perbaikan mulai dari penganggaran sampai dengan tata kelola dana desanya seperti apa saya ingin katakan begini ada satu daerah begitu ya yang teren skor MCP nya karena kami memberikan scoring terus terang ini memang sangat administratif memberikan scoring 0 sampai dengan 100 artinya sampai dimana pemerintah daerah ini tertib melaksanakan komitmen dia begitu ya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap 8 area intervensi tadi dan dia diwajibkan untuk menunjukkan evidence atau bukti bahwa langkah-langkah tersebut sudah dilakukan jadi kita kemudian memberikan skor 0 yang paling rendah dan 100 yang paling tinggi kita bisa katakan bahwa ada satu daerah yang skor atau trend skor MCP nya terus meningkat ataupun tinggi tetapi laporan pengaduan masyarakatnya juga tinggi kasus korupsinya juga tinggi di daerah tersebut jadi apa yang terjadi kita bisa katakan inilah mungkin salah satu contoh kepala daerah yang memang hanya pencitraan kemudian kita juga mungkin bisa melihat ada satu daerah yang trendnya ya segitu aja skornya gak naik-naik masih rendah terus dari 0 sampai dengan 100 jadi masih ada kepala daerah yang pencitraan ya Mbak saya kira seperti itu karena kemudian bisa dimanipulasi dengan misalnya dia menunjukkan bukti sudah melakukan langkah-langkah ini begitu tetapi prakteknya di belakang masih tetap mencoba mencari-cari celah begitu ya untuk tetap melakukan upaya-upaya koruptif misalnya ini yang kemudian kita bilang tadi kepala daerah yang pencitraan tapi ada satu daerah misalnya yang nilainya sebegitu saja terus kasus korupsinya juga masih banyak laporan pengaduannya juga masih banyak ya ini kita katakan memang orang atau kepala daerah yang tidak memiliki komitmen atau ada lagi kita melihat satu daerah yang trendnya meningkat selama tiga atau empat tahun terakhir ini begitu ya walaupun kasus korupsinya juga masih ada pengaduannya juga mungkin masih ada tapi setidaknya kita melihat ada komitmen untuk dilakukan perbaikan ini yang mungkin kita bisa dorong pemerintahan yang seperti ini jadi saya ingin sampaikan sekali lagi untuk masyarakat terbetulnya bisa melihat sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan dari tadi tools yang sudah coba kami susun yang sudah coba kami bangun untuk pemerintah daerah bisa melakukan penguatan upaya-upaya penjagaan korupsi di daerahnya jadi kita bisa melihat tadi mana kepala daerah yang memang hanya sekedar pencitraan dan kepala daerah yang memang serius ingin melakukan perbaikan di daerahnya jadi saya berharap sebetulnya ini kemudian menjadi indikator atau penilaian publik terhadap satu daerah begitu ya pada saat mungkin nanti filkada begitu ya ketika yang kamu ingin kembali maju kita bisa melihat sejauh mana upaya-upaya yang sudah dilakukan di daerahnya kita baik baik menarik apa yang disampaikan oleh baik nanti kita akan konfirmasi dari sudut pandang pakar komunikasi prop muladi kita siap-siap setelah beberapa informasi berikut ini tetap di dialog spesial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati